Halo, Halo, Indonesia, Indonesia, Let's Go! Gara-gara lakukan kesalahan ini Indra Bekti sampai harus berlutut berkali-kali terhadap Barhat Abbas. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Barhat Abbas? Penacara kontroversi ini dikenal setelah menikah dengan artis senior Nia Dhaniati. Barhat dan Nia menjalani rumah tangga selama 12 tahun sebelum akhirnya bercerai dengannya. Baru-baru ini Barhat Abbas menjadi bulan-bulanan warganit karena ikut terjun dalam kasus ikan asin yang ramai dan viral. Barhat didaulat menjadi kuasa hukum Reutami dan Fablo Benoit yang kini akhirnya mendekam di balik jerji besi. Kegagalan untuk melindungi kliennya tersebut lantas membuat Barhat Abbas berseteru dengan pengacara Konda Hotman Paris Hutapea. Perseteruan antara dua pengacara kenamaan ini kemudian berujung pada aksi saling lapor ke polisi. Di acara Bronistan 7, Barhat Abbas dihadirkan sebagai bintang tamu untuk membahas plemiknya. Berbeda dari biasanya, tayangan tersebut dipandu oleh Indra Bekti, Ayu Tingting, dan Wendy Cagur. Karena Ruben Onsu berhalangan hadir. Barhat Abbas kemudian menyebut kalau Hotman Paris yang mengomentari nilai bajunya bisa dijerat dengan undang-undang. Dia tanpa disadari telah melanggar pasal 35 undang-undang IT. Karena merekayasa gambar saya dan membandingkan harga sehingga terkesan baju murahan. Ini sudah kita laporkan kata Barhat Abbas. Pria kelahiran 22 Juni 1976 ini kemudian meminta semua orang untuk berhati-hati dalam menggunakan foto orang lain untuk berkomentar miring. Dalam kesempatan tersebut, dihadirkan pula Herman Yosef yang berhasil menyambut gelar Mr. Global 2019. Pria ganteng tersebut dengan ramah menyalami para host satu persatu termasuk Ayu Tingting. Halo Herman, rambutnya acak-acakan kata Ayu sembari membenarkan tatanan rambut Herman Yosef Cahyono. Herman lantas juga membenarkan posisi rambut Ayu Tingting yang dinilai kurang rapi. Melihat adekan mendadak romantis itu, Indra Bekti pun berjeletuk. Waduh, kenapa enggak yang ini? Acak-acakan hidupnya kata Indra Bekti melunjuk Parhat Abbas. Sontak, satu studio dibuat riuk dengan pernyataan suami Adila Jelita itu. Sadar ucapannya salah, Indra Bekti langsung berlutut di depan Parhat Abbas dan meminta maaf. Ayah dua anak itu terlihat menaruh tangan di depan dada sembari belurang kali mengucapkan permintaan maaf ke Parhat Abbas. Meski demikian, Parhat Abbas terlihat santai dan tersenyum mendengar komentar miring dari Bekti. Dia, Indra Bekti, mau lurusin enggak kayak sana. Siapa lagi dong kalau bukan Hotman Paris yang Parhat Maksud. Yang ngacak-ngacakin orang tutur Parhat Abbas. Lalu bagaimana guys terkait kejadian ini? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.